Hai guys, selamat datang di channel Dian Lovah Oke guys, sebelum mulai videonya Please don't klik tombol subscribe dulu Nah, kalau udah nyalainnya tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan Setiap aku upload video baru nih guys Oke, langsung aja Gak perlu berlama-lama ya kan Kali ini barangnya gak terlalu banyak Kok gak sebanyak video-video Kayak belanja bulanan gitu Gak, tenang aja Jadi, kali ini videonya Aku memang beli skincare yang cocok Untuk kulit kering, kulit berjerawat Ataupun beruntusan Karena aku sendiri tuh kulitnya super kering Tipenya dan aku tuh sensitif Jadi, kalaupun gak cocok Nanti aku akan kasih tau Di aku tuh pemakaiannya kayak apa sih Apakah langsung gerak merah gak cocok atau gimana Untungnya aku tuh kalau misalnya Sensitive gitu terus gak cocok Cuman kayak merah sebentar habis itu hilang Itu tuh masih mending banget Gak sampe kayak yang langsung mukanya gimana gitu Keliatannya kayak bahaya banget Oke, langsung aja barang yang pertama Yang aku beli guys Ini tuh dari Pons Nah, yang pertama aku beli si Pons ini Ini yang glow in flash Tapi aku pilih yang varian watermelon Dan ada hyaluronic acidnya Jadi otomatis dia melembabkan banget Cuma aku yang watermelon itu kan Dulu aku pernah lihat ya Kalau gak salah Lakoko atau apa gitu Itu yang ekstrak-ekstrak semangka tuh katanya kan bagus Nah, ini tuh juga Bagus banget menurut aku Apalagi kalau kalian makanya tuh rutin Ini tuh bener-bener kayak bikin kulit Kenyal gitu loh Setelah selesai tuh kayak pelampi Dia lembab banget Terus kenyal Kalau sheet mask itu pasti memang kayak bikin Kulit kenyal-kenyal pelampi gitu ya Tapi kalau untuk efek mencerahkannya Aku sih belum terlalu melihat Kalau pakai ini bisa kayak mencerahkan banget gitu Belum Next, barang selanjutnya Aku beli dari Citra Glory Sheep Nah, ini aku beli yang varian Sakura dan Aloe Vera Ini sih katanya bikin wajah lembab Dan tampak bening bercahaya Kalau lembab iya Tapi kalau bening bercahaya Aku juga belum dapat feelnya Ini menyebabkan bening bercahaya gitu kan Tapi yang just ini bagus banget Untuk melembabkan Mungkin kalau misalnya sekali lagi Kalian tuh pakai skincare apapun ya Itu tuh jangan berharap Instan Kalian cuma pakai satu kali Bahkan atau mungkin tujuh kali Itu jangan berharap instan Paling gak tuh kalian cobain sebulan Dan rutin sama satu produk tersebut Jadi kalian tahu manfaatnya seperti apa Jujur aja aku memang belum pernah pakai kayak ini Sebulan full gitu Belum pernah guys Oke Tapi ini sih produk emang bagus-bagus banget sih Next, aku beli yang Citra juga Ini yang Glory Sheep Ini tuh ekstraknya dari Green Tea Dan Yuzu Orange Ini katanya bikin wajah lembab Dan bersih cerah Nah, kalau Yuzu Orange Dia kan vitamin C Itu tuh pasti efeknya tuh mencerahkan Dan Green Tea-nya itu bagus banget nih Buat kalian yang punya kulit berjerawat Ataupun beruntusan Green Tea itu bisa membantu Masalah-masalah kulit kalian itu guys Jadi mungkin kalian bisa coba nih Kalau kalian punya kulit jerawat Beruntusan terus kayak pengen cerah Apalagi Yuzu itu kayaknya Vitamin C dia bisa kayak menyamarkan Noda di muka Kayak misalnya bekas jerawat gitu Dia mungkin bisa ya Kalau dipakai rutin guys Next, barang yang kedua Aku beli dari Everwhite Ini waktu itu aku udah Pernah mencoba sabun ini Satu kali dan sampai habis Kenapa aku beli lagi? Karena memang sebagus itu guys Nanti aku akan kasih tau lah Kelebihan kekurangannya ya Nah, kenapa sih aku akhirnya Repurchase sama Everwhite ini? Karena itu Ini tuh bagus banget Jadi Aku bacain dulu ya Manfaatnya Ini tuh bisa membantu Mencerahkan kulit Iya, aku merasakan Terus membersihkan semua jenis kulit Serta merawat kelembutan Dan kehalusan kulit Nah, ini tuh kalau misalnya Kehalusan aku sih belum terlalu ya Karena Karena dia masih ada efek Bikin kering di muka Tapi Tidak parah Maksudnya gak yang Kering kerontang banget Sampai putih-putih Bentuk putih-putihnya banyak tuh Enggak Karena kan kulit aku memang Apa? Kering ya Jadi tuh Kalau misalnya Ada yang Maksudnya Bikin kering banget Itu kayak kelihatan gitu Langsung pasti ada kayak putih-putih Ini ada sih di kulit aku Bikin putih-putih Tapi Dikit banget Beda sama sabun Apa ya Golden Fiera Nah Itu tuh sebenernya aku suka banget Super suka sama Golden Fiera Apalagi kalau misalnya Kalian punya beruntusan Jerawat Itu bagus banget Sampai sekarang pun aku masih Tapi Dia di aku bikin kulit Kering Super kering Tapi aku liat sih memang Katanya gitu ya Dan kayak bikin cerkit-cerkit Tapi it's okay Aku masih pakai kok Sampai sekarang Golden Fiera Kalau pas misalnya lagi Beruntusan banget Atau jerawatan Aku pasti langsung pakainya Ke sabun itu guys Oke balik lagi ke sini ya Nah kalau si Everwhite ini Dia buat jerawat Atau beruntusan Itu juga bagus Menurut aku Cuman gak se Ampuh Golden Fiera Kalau Golden Fiera itu kayak lebih Wah nanti deh Nanti aku akan ceritain lagi ya Lebih Lebih detailnya Untuk sabun ini Dan Golden Fiera ya Nah Next ya Ini katanya bisa Membantu Mengurangi jerawat Pada tubuh Dan wajah Sesuai klaimnya Ini bisa Mengurangi jerawat Di wajah Nah kalau di tubuh nih Ini juga aku pernah pakai Jadi aku pernah ada Jerawat Beberapa biji Di bagian Punggung aku Mungkin kalian yang Cewek-cewek juga Sering mengalami ya Ini bagus banget sih Jerawat di punggung itu Jadi kayak langsung Jarang Dalam waktu sekitar Satu minggu rutin aja Kalian sabunin ke belakang Ini tuh Bagus banget Kalian wajib coba deh Kalau kalian punya jerawat Di punggung juga Nah tapi aku kasih tips Sedikit ya Untuk sabun ini Dia tuh kalau kena air Enggak terlalu yang cepat Luntur hilang Enggak Beda sama Golden Fiera Dia kena air Kayak cepat abis Kalau ini tuh enggak Tapi juga Gimana ya Abisnya tuh Pokoknya Enggak secepat Golden Fiera Jadi kalau kalian mau Kalian bisa potong aja Mungkin jadi Empat bagian Kecil-kecil Jadi biar agak irit guys Gitu aja sih Tips dari aku Biar enggak cepat abis Ya kan Karena kalau Belondong gede Gini kan Di gini-gini Dia nanti basah Seluruh permukaannya Dia lama-lama juga Akan kayak Luntur Walaupun enggak Separah Golden Fiera Lunturnya Ini aku Enggak membenci Golden Fiera Aku suka banget Cuman aku kasih tips aja Ke kalian guys Terus next Dapat digunakan pada Tubuh dan wajah Tadi udah ya Ini bisa dipakai Buat tubuh Sama buat wajah Jadi Kalau misalnya Kalian punya permasalahan Kulit di badan kalian Terutama kayak jerawat Atau misalnya Ada yang kasar Gitu Ada yang kering Di bagian belakang Atau di bagian manapun Kalian boleh deh Coba Sabun si Everwhite ini Karena ini beneran Sebagus itu guys Aku enggak bohong Next ya Barang selanjutnya Aku beli dari Nah ini lagi nih Ini juga aku suka sih Nah Ini aku beli Si Senka Perfect Whip Ini aku dulu Pernah pakai Sebelum aku pakai Si sabun Everwhite Sama si sabun Apa itu Golden Fiera Nah ini aku dulu tuh Pakainya ini Cuma di aku Dia super kering Parah Ya kan Kering banget Dia aku Tapi buat jerawat Dia bagus banget Dia tuh kayak Ngeringin juga Tapi ya Kering banget aja Cuma aku sukanya tuh Kayak kalau habis Si habis pakai ini tuh Dia lebih Setelah Setelah cuci muka nih Pakai si Senka Dia tuh langsung kelihatan Wajahnya tuh Bersinar Bersih Lebih putih Itu yang Bikin aku seneng Dan Yaitu Ngilangin jerawat Ini aku juga pernah pakai kok Jadi kayak Pakai di badan Ya kayak orang kaya ya Sabun muka Pakai di badan Ya kan Padahal ini mahal Tapi saking bagusnya Kayak buat ngilangin Sekali lagi Kayak peruntusan di badan Itu juga bisa Jadi ini aku langsung pakai Setelah pakai ini tuh Kayak rasa Badannya tuh kayak Peset banget Gimana sih Makanya kalau di muka tuh kering Nah ini tuh sebenernya kayak Temen aku nitip Jadi yaudah Aku beliin Aku sih udah Hampir jarang banget pakai Hampir nggak pakai Malah ini Cuma ya masih suka aja Sama produk ini guys Mungkin kalian yang kulitnya berminyak Boleh deh coba ini Karena ini berarti kan kayak Kalau di kulit kering aja Dia bikin kering banget ya Mungkin di berminyak Dia nggak akan bikin kering Mungkin kalian bisa coba Kulit kalian berminyak Berminyak Berjerawat Beruntusan Kalian coba deh Yang ini Ini bagus banget Sama Golden Fiera Itu tuh udah juara Banget guys Next Barang selanjutnya Next Barang selanjutnya tuh Ini Ini adalah Viva Siapa yang udah pernah coba Viva Sleeping Max Kayaknya aku orang terakhir Yang baru nyoba Kayaknya yang malu-malu banget Gue baru mau cobain ini Karena aku kemarin Baru liat review-nya siapa gitu Katanya ini bagus banget Buat Mengecilkan Pori-pori Nah pori-pori Di wajahku tuh Terutama di bawah mata Gini Itu tuh bener-bener Kayak gede-gede gitu loh Kayak kawah ijen Kalau lo liat Jadi tuh aku pengen Coba ini Kayak apa Kalau ini jujur Aku belum pernah coba Please kalian yang udah Pernah coba Si Viva Sleeping Max Karena ini Murah banget Cuma Rp22.000 Dari harga normal Rp35.000 Oh iya guys Nanti link toko Aku akan tahu di description box ya Dan kayaknya aku tadi Lupa nyebutin harga Kalian bisa lihat Di kanan atau kiri Nanti harganya akan Aku cantumkan Nah si Viva ini Ini tuh katanya Dupe-nya si Lakoko Watermelon Kalau nggak salah deh Kayaknya iya deh Nah Ini tuh katanya bagus juga Makanya aku penasaran Aku mau beli Lakoko tuh Kayak mahal banget guys Mohon maaf ya Nanti kalau udah ada rezekinya Nanti kau akan coba Tenang aja Nah si Viva ini Dia mengandung apa sih Dia mengandung kolagen Yang membantu Menghindari timbulnya Tanda-tanda penuaan dini Seperti garis-garis halus Gue udah tua Udah 30 tahun Jadi harus nyoba Skincare yang kayak begini nih Yang ada kolagen-kolagennya Terus next Ini ada Aloe vera gel Nah ini yang paling aku cinta Ini tuh bisa Melembabkan Menyejukkan Dan memberikan sensasi Yang menyenangkan Katanya kan Kalau melembabkan Menyejukkan Iya Aku percaya Tapi sensasi yang menyenangkan Kok Oh menenangkan guys Gila gue nggak kelihatan loh Mohon maaf Menenangkan Mungkin maksudnya Sensasi menenangkan di kulit Jadi kulit kalian tuh Biar kayak istirahat Tenang Dikasih skincare Sehat ya kan Terus next Ini dia mengandung Spirulina ekstrak Yang kayak protein Dan mineral Ini bagus banget sih Siapa sih yang nggak tau Ekstrak spirulina Kalau buat muka Ya kan Kalian pasti udah sering Lihat kayak Yang masker-masker Spirulina Kapsul-kapsul gitu Tapi aku bener-bener Nyobain Dan aku lihat sih Orang-orang juga Review-nya bagus ya Next Terus dia mengandung Likorice ekstrak Dia bahan Pencerah alami Jadi ini tuh Katanya bisa Mencerahkan Pastinya Kalau kalian pakai rutin Jangan cuma lu pakai Sebotol Eh sebotol sih Mungkin bisa berbulan-bulan Ya mudah-mudahan Sebotol bisa Maksudnya Jangan cuma pakai kayak Seminggu Terus kalian berhenti Nggak pakai lagi Terus kalian minta Wajah kalian glowing Atau sesuai dengan Klaimnya Jangan arap guys Cobalah produk itu Satu Sampai dua bulan Atau Lebih bagus lagi Tiga bulan Jadi kalian foto aja Before afternya Pas pertama kali nyoba Sama pas Ke bulan ketiga guys Next ya Ini barang terakhir Ini udah aku Incer dari lama Tapi nggak diskon-diskon guys Dan ini mahal Jadi aku belinya Nunggu diskon Kemarin barusan diskon Jadi ini udah aku buka Ini tuh dari Bumi Official Mungkin kalian udah pernah dengar Bumi Official Dan ini tuh kayak Murah banget guys Eh jatohkan lu Aku tuh beli dari Harga 237 ribu Ini cuma jadi 168 ribu Kenapa aku akhirnya Memutuskan beli Karena dia nggak pernah diskon Sampai harga segitu Dan baru kemarin Gue belinya aja di flash sale Untung pas liat Nah bentuknya kayak gini guys Tuh Ini aku beli yang GLP Hydrolog Moisturizer Jadi karena Sekali lagi Tipe aku kulit Tipe kulit aku Kering Jadi aku beli yang Si moisturizer ini Ada kok yang buat Tipe kulit yang berminyak Atau berjerawat Yang satunya Kalau nggak salah Yang hijau deh Kalau ini kan With HA Sama Central Asiatica Dan Gigawet Extra Nah klaimnya apa Si produk ini Produk ini tuh Semalam aku udah Sempet pake Dan baru sekali pake Aku kayak menemukan Wah kayaknya ini Cocok nih di aku Dia itu mengandung 4% Nyesenemid Otomatis dia bisa Apa namanya Mencerahkan Terus menghilangkan Bekas jerawat Kerutan-kerutan itu juga Menyamarkan kerutan Gitu-gitu tuh Bagus Nyesenemid Dan ini tuh 4% Aku baru liat sih Ada produk yang Nyesen Dapetnya 4% Karena biasanya cuma 1 atau 2% Gitu guys Terus ini juga Mengandung Gigawet Extra Dan 0,25% Hyaluronic Acid Jadi Hyaluronic Acid Itu yang buat Melembabkan Ya guys ya Dan ini ada Central Asiatica Wah Seneng banget sih Karena Central Asiatica Itu kan bagus banget Aku pernah coba Yang skin 1001 Medagaskan Atau apa sih namanya Itu bagus banget Jadi pokoknya Kalau ada Central Asiatica Gue tuh seneng banget Karena itu bagus banget Buat kulit yang sensitif Kemungkinan Nggak akan terjadi Apa-apa guys Percayalah Karena gue udah sering Nyoba produk-produk Yang ada Central Asiatica Dia kayak Meredakan kemerah-kemerahan Di wajah kan Jadi yaudah Aku beli aja nih Karena mumpung diskon Mungkin kalian Yang pernah coba Salah satu produk Yang aku review ini Boleh dong Comment di bawah Kalian pernah coba Produk apa Dan hasilnya gimana sih Di kalian Please ya Comment di bawah Biar aku juga pengen tau Atau tipe kulit kalian Ceritain aja Tipe kulit kalian apa Terus di wajah kalian apa Di wajah kalian bagaimana Itu kalian boleh kok Cerita di kolom Komentar di bawah guys Oke jadi itu aja Video kali ini Untuk produk-produk Yang bisa buat kulit kering Berjerawat Bahkan buat masalah Jerawat di punggung pun Semua produk ini Salah Salah duanya Berarti bukan salah satu Karena tadi ada dua produk Yang menurut aku bisa Buat jerawat di punggung Nah kalian boleh banget Coba beli Nanti linknya Aku akan taruh di description box Dan kalau kalian suka video kali ini Please dong klik tombol like-nya Comment di bawah ya Kalian pengen aku bikin video apa lagi Dan jangan lupa share ke social media Kalian punya guys Siapa tau ada temen atau saudara kalian Yang cari produk ini Dan terima kasih Yang udah subscribe channel ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye